1, 2, 3 kita hari ini bersyukur banyak ya, karena 2 green house ini kan sudah mulai kelihatan ya yang 1, sudah mulai diisi, mulai produksi, yang 1, persiapan produksi nah, yang paling penting dengan dibentuknya kelompok tanik, perat ini, perat ini kelurahan Bojeperta ini yang buat perubahan ekonomi di warga, pertama harus ada pengetahuan baru dari warga ya untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan ekonominya, dan ini solusinya solusinya apa? solusinya bertani tanaman hias dan dibeli oleh Minaku Minaku dibeli oleh Mayer di luar negeri jadi ini siklus ekonomi yang harus kita jaga, kita perlahankan, dan kita perbesar nah tadi Minaku janji akan ada di setiap pelurahan di Kota Bogor tetapi nomor 1 apa? nomor 1 contohnya dulu disini kalau disini sukses, kesebelahnya di Rancamaya buat mulia harga? dari situ ke mulia harga, dari situ ke Kertamaya dari situ ke Genteng, ke Rangga Mektar, terus semuanya kan? jadi buat Minaku gampang, nyari source tanamannya bahan-bahan yang bisa dijual kemudian tetani juga punya rasa percaya diri karena dibiayai ya, disupport oleh DGB, dan kemudian sepatutnya dibeli oleh Minaku, Minaku dibeli oleh Bayer nah disampaikan oleh Menteri Kooperasi waktu itu ya batensinya tuh seluruh dunia tuh ada dari Rp. 3.000 rancu kita tuh baru sokomasinya asal nah jadi gimana caranya? ya tadi perjalanan Pak Ade melawat ke luar negeri untuk berkunjung bersatu dengan para bayar itu salah satu yang terbesar pasar tanaman hias Indonesia setelah dikenal dulu di di lima Jatamaya setelah itu mereka tertarik dibeli, nyari belinya kemana? dibelinya disini tapi tentu gini, kamarnya beli kan saya mau beli sekarang jenis siapa? jenisnya monstera ternyata tidak tersedia, karena tidak ada sumbernya tadi gini lah, tadi di seluruh Bogor sudah siapkan tapi mudahnya sentra monstera, satunya lagi sentra Jagabolo, satunya lagi sentra... Red Sumatra Red Sumatra, seperti itu jadi Bogor nanti bukan hanya cara memiliki masat tanaman yang tersebut itu artinya tetapi juga memiliki sentra yang kita lakukan di seluruh tahun ada target yang sudah terbaik di seluruh tahun? mungkin dalam seluruh tahun? yaa... saya pikir gini lah, kalau untuk seluruh kelurahan mungkin 20-25 tahun kalau mungkin untuk saat-saat yang paling kira 12 kelurahan sudah bagus itu sudah bagus kelurahan, paling kira gini, seluruh kelurahan di Bogor Selatan ada 16 dalam 2 tahun ke depan bisa punya green house dan punya cabang itu sudah bagus ya jadi intinya pasarnya sudah di tegang yang menurut kalau di sini ada berapa petani? kalau di sini ada 49 petani kita akan terapkan terus di setiap kelurahan minimal 50 petani kalau di sini ada berapa petani? kalau di sini ada 49 petani? untuk fokus jenis tanaman di sini apa? ada 3 jenis ada 1 ada pilodendron melanocritin ada sinonium metalbo sama sinonium critin kalau di pasaran gimana itu 3 jenis ini? kita kasih itu berdasarkan kondisi dan berdasarkan pangsa pasar kita ini kelurahan ini cocoknya ini kita sudah tahu ini targetnya akan kita ambil nih targetnya 3-4 bulan kita sudah tahu itu mau kirim kemana-kirim kemana kita sudah punya plan-plannya masing-masing jadi gitu tentu yang kita kasih yang sudah laku di media ruang gitu